Dari data BPKD Kabupaten Pandeglang, ada 4 dari 9 OPD yang masih belum mengembalikan uang kerugian negara atas LHP BPKRI Perwakilan Banten terhadap LKPD Pandeglang tahun 2023. Keempat OPD tersebut, yaitu Dinas PUPR, Disdikpora, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang. Sementara, Sekretariat Daerah Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan BPBD Kabupaten Pandeglang sudah sepenuhnya mengembalikan uang kerugian negara yang menjadi temuan BPKRI tersebut. Sekretaris BPKD Kabupaten Pandeglang, Sunarto, mengatakan, dari total kerugian negara yang menjadi temuan BPKRI sebesar 3,6 miliar rupiah. Sekitar 55,23 persennya sudah dikembalikan atau masuk ke kas daerah. Sunarto meminta agar OPD yang belum mengembalikan uang kerugian negara hasil temuan BPKRI itu dapat segera dikembalikan sepenuhnya, sebelum batas waktu pengembalian yang diberikan BPKRI habis. Berkait dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2023 untuk pengembalian kelebihan pembayaran, ada sembilan OPD yang temuannya berupa pengembalian ke kas daerah. Dari sembilan OPD progres pengembalian sampai dengan tanggal 8 Juli jam 16 itu sebesar 55,23 persen. Jadi dari jumlah yang harus dikembalikan serak keseluruhan sebesar 3,6 miliar sudah masuk ke kas daerah sebesar 2,01 miliar. Sunarto menambahkan jika uang kerugian negara dari hasil temuan BPK tersebut tidak dikembalikan hingga batas waktu yang ditentukan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat Pandeglang untuk dilakukan proses selanjutnya. Aril Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.